Polresta Jambi mengamankan 24 tersangko narkoba dalam kurun waktu 10 hari. Seko tersangko diantaranya merupakan seorang betino. Tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Jambi mengamankan 24 orang tersangko dalam kasus penyalahgunan narkoba dalam 10 hari terakhir. Dari 24 orang tersangko, polisi mengamankan seko orang tersangko betino. 24 ikor merupakan tersangko dalam 13 laporan. Dan 2 orang diantaranya sudah menjadi target operasi pihak kepolisian. Dari segala tersangko, polisi mengamankan 100 gram narkotika jenis sabun, 579 gram ganja, dan 45 putih ekstasi. Baga pulresta Jambi AKBP Ruli Andi Yunianto dalam ekspos perkaru mengatakan peran para tersangko ikor berbeda-beda dalam operasinya. Sebagian besar orang ko adalah pengedar, namun ada juga yang membantu pengedarkan narkoba. Narkoba kurresta Jambi telah menangkap sebanyak 24 tersangka penyalahgungaan narkoba di wilayah hukum kurresta Jambi. Jambi ada 23 tersangka laki-laki dan 1 kerempuan. Barang buktinya, tekan-tekan sudah bisa lihat di depan ini, yaitu ada sabu-sabu kalau ditutal sebanyak 100,4 gram. Kemudian ganjanya hampir 600 gram. Ya hampir 1 kilo lah, kurang-kurang bikin. Melekstasinya ada 45 tersangka. Pak Tersangko berdasarkan alat bukti dijerat dengan pasal 112 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dari 13 kasus, 11 kasus akan ditangani oleh penyidik Polresta, sementara 2 lainnya akan dilimpahkan ke Polda Cabi. Asap Atahangi, Cek TV, Ngabari.